bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy 8 mubarak masih dalam rangka hari raya ya idil fitri salam idil fitri buat teman-teman semuanya yang merayakan semoga kita semua bisa kembali fitra mohon maaf lah dan batin dan tentunya siap untuk langsung beribadah lagi sudah digembleng selama satu bulan ramadhan kemarin guys kita banyak sholat tahajud terutama kemudian juga banyak berpuasa sudah bisa lah ini mah nanti mengerjakan kuasa seneng kamis maupun juga melanjutkan puasa di bulan syawal kalau saya belum guys cukup seram mungkin nanti seneng aja sekalian puasa seneng kamis tapi kalau gak keburu datang bulan biasa ibu-ibu banyak penyakitnya oke guys i have this polynorsis in bloom right now the smell is so awesome aroma anggrek bulan yang ada di depan saya ini wangi banget guys let's read the name together kita baca namanya sama-sama yuk so this is polynorsis speciosa formalivida cross sheet with the variety of blue cross with blue sea gitu guys nah ada temen yang bilang katanya hasil silangannya ini masih cenderung ke polynorsis speciosa cafe yang warnanya itu cenderung coklatan ya but you can see that actually right now we have a kind of blue color jadi bener-bener memang warnanya lumayan kebiruan guys walaupun masih ada di bagian sepo maupun petal atas itu eh petal atas memang petal ya i think that the blue color is not dominating all the flowers you can see that sometimes it will also have a color of brown sebenarnya kalau kameranya bagus ya warna birunya itu muncul guys tapi ini merubah menjadi kayak keungunguan gak apa-apa yang penting memang bener ini kalau varian speciosa livida ini benar-benar beda sama varian cafe ya so i hope that you can see the difference between the palanopsis speciosa cafe with this blue livida or blue cross blue ya yang pasti yang saya bilang tadi it has a very awesome smell very sweet strong sweet fragrance aromanya itu manis-manis tapi wangi ampun guys tapi wanginya segar ya gak bikin mabuk and i have these two beautiful flowers semoga ada antrian di belakangnya guys ada gak wah ya ada ya di depannya tapi ini masih kecil and let's see how i plan it sebenarnya dia awalnya itu pake pot plastik guys tapi kok saya takut busuk gitu ya and you can see that all the old lips have a not in good shape ada bekas kayak lipatan ada yang patah sebenarnya sebenarnya kalau kayak gini gak pede buat dijual ya guys kuali kalau bayernya ataupun customer-nya itu mengerti wajar aja ini import jadi namanya angrek bulan tentu gak bisa mulus-mulus amat ya yang penting dia sebenarnya daunnya masih bisa untuk berproduksi berpotosintesis kemudian juga akarnya sehat sebenarnya itu sih ya gak busuk gitu yang paling parah itu kalau busuk guys kalau patah-patah gini mah nanti bisa tumbuh daun baru ya dan tangkai bunganya lumayan panjang it has quite long stem ini juga ada cabang-cabang ya it produce this kind of branch branch of flowers kemudian juga sudah ada antrian di belakang yang tadi jadi ini bisa dibilang long lasting flower ya rencananya mau saya kawin silang ini guys atau mau saya seping aja deh siapa tau nanti bisa terbanyak varian livida blue kali blue-nya amin so that's it my friends nanti saya coba lihat angrek apa lagi bisa dibuat videonya bisa di-share ke teman-teman semua so don't forget to subscribe so you don't miss any video about the blooming orchids in my nursery thank you for watching bye for now